Matius 4 ayat pertama Injil Matius 4 ayat pertama Setelah mendapatkan mari kita membaca bersama-sama Injil Matius 4 ayat yang pertama Membaca bersama-sama Satu, dua, tiga Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun Untuk dicobai iblis Jelas ya Yesus dibawa oleh siapa? Roh kudus, kemana? Ke Sogo beli barang mahal Yesus dibawa roh pergi ke Perancis untuk shopping Yesus dibawa oleh roh untuk pergi ke tempat orang kaya Yesus dibawa oleh roh pergi ke Padanggurun Tempat yang sepi Tempat yang tidak ada Coca-Cola Tempat yang tidak ada tamasyanya Tempat yang tidak ada tempat enak Di situ itu sulit sekali Wah di situ dia harus dicobai Empat puluh hari Sudah dia begitu lapar Begitu Letih Sesudah puasa Lalu setan tidak mencobai Tuhan Yesus dibawa oleh roh kudus pergi Untuk dicobai di Padanggurun Dan belantara Oleh setan Engkau bilang Saya tidak percaya cara roh kudus begitu pimpin Nah inilah pembentukan konsep salah di Indonesia Mungkin sudah 40 tahun atau 50 tahun Kalau berkat itu pimpinan Tuhan Kalau tabrak itu kutukan Tuhan Kalau lancar Itu Tuhan menyertai Kalau sakit Karena dikutuk oleh Tuhan Sakit pasti dari setan Engkau mungkin Allah membiarkan anaknya sakit Sudah konsep kita ini sudah begitu diracuni Sehingga selain sekali sama Alkitab Ayat-ayat yang saya nonjolkan adalah Ayat-ayat yang berpuluh-puluh tahun Engkau tidak memperhatikan Engkau baca Baca untuk apa? Berlomba di sekolah Alkitab Siapa yang menang? Kuma, suma, kum laut Wah seperti otaknya sudah kum di laut Jadi kum laut Saya bisa hafal banyak Tapi yang tidak perhatikan disini Katakan roh kudus membawa Yesus ke padang belantara Lalu disitu bersendiri Disitu begitu bergumul Begitu lapar Dicobai sama setan lagi Pimpinan Tuhan seperti ini Yang kemudian tidak mengerti Masa Yesus sendiri mengajar kami berdoa Oh janganlah membawa kami Masuk ke dalam pencobaan Lepaskan kami dari persi jahat Setelah doa selesai Rok kudus mengatakan Tetapi kamu dibawa kepada pencobaan Ketemu sama si jahat Loh Yesus sendiri mengajar kita Minta sama Tuhan Jangan dibawa kepada pencobaan Jangan ketemu sama si jahat Tapi Yesus sendiri dipimpin oleh roh kudus Untuk menerima pencobaan Dan ketemu sama si jahat Sudara-sudara Sudara-sudara Memang Berada di lingkungan seperti itu Tidak berarti harus menerima pencobaan disitu Berada di dalam keadaan yang sulit Tidak berarti harus menderita kesulitan Karena kegagalan Berada di tengah-tengah kemiskinan Tidak berarti kita harus mempunyai Mengwariskan sesuatu mental orang miskin Minta-minta Waktu engkau miskin Nyatakan engkau anak raja Waktu engkau susah Nyatakan engkau bersuka cita Waktu engkau tersendiri Nyatakan roh kudus Malah keletos Menjampingi engkau Pada waktu engkau ditindas Nyatakan engkau mempunyai jiwa yang tinggi Sudara-sudara Karakter Digarap oleh Tuhan Sambil menjadi karakter yang mulia Karakter yang mengalahkan segala pencobaan Kesulitan dan segala Lingkungan seperti padam Berlancar Waktu saya masih di kelas satu Di sekolah teologi Saya mendengarkan rekan Kawan-kawan sekelas Ada seorang wanita Yang gak ada Bahkan apa-apa Kalau dia kotbah Sebanyak orang ngantuk Tapi saya justru Di dalam kotbahnya Yang suaranya kecil gitu Mendapat dua kalimat yang indah Sampai sekarang gak lupa Telur itu bagus Cantik indahnya Watak yang jelek Seperti telur yang cantik Dilempar Rok Rok Terima kasih Terima kasih Terima kasih